Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuuhuuu Hahaha Hai Wai, ala kabar kalian hari ini Semoga kalian hari ini luar biasa Karena mereka lagi Bioris, wow, wow Sepertinya hari ini perubahan Bitcoin Sempat lumayan dalem banget Di angka 60 ribuan dolar ya Jadi turunnya lebih dari 5% Dalam waktu 24 jam terakhirnya Wow Oke, untuk mendapatkan uang tunai senilai 25 juta rupiah Dan beberapa sekretar seperti Bitcoin Ethereum, Cardano, Solana, Pepe, Sibabong Dogecoin, dan banyak lagi Kalian bisa dapatkan cukup Kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini Dan perlu kalian kata bahwa Elbank itu enak banget pakenya Apalagi trade-nya itu Hampir dikatakan tanpa biaya Jadi hampir dikatakan 0% buat perdagangannya Wah, enak banget Dan disini juga banyak sekali beberapa altcoin serta memcoin Yang masih baru-baru Dengan kenaikan yang sangat signifikan banget Bahkan hari ini Di saat market lagi Beuris di Elbank Ada yang naik hingga puluhan persen Bahkan di atas 54%, 42% Dan banyak sekali beberapa altcoin serta memcoin yang masih baru-baru itu ada di semua Dan listing di Elbank ini Wow Nah kalian tahu kan Nero ETH Ini yang beberapa hari saya lalu saya bahas Dan kalian meledak banget ini Naiknya sehingga 1200% Gila banget 7 hari trade naiknya 1200% Gimana nggak Mendadak Kayak banget gitu ya Gara-gara si Nero ETH di Elbank ini Oke Seperti biasanya Hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency Oke Kalau kita lihat harga Bitcoin menggunakan time frame mingguan Nah kalian bisa lihat ya Ada kemungkinan bahwa Penelurusan ulang saat ini tuh Tidak akan memakan waktu selama kemunduran sebelumnya Nah jadi Yang kemarin turun 53 ribu dolar Terendahnya kemungkinan area support saat ini Itu di area 58-59 ribu dolar Jadi kalau misalkan kemungkinan bakal turun di bawah 60 ribu Ya mungkin aja Karena area support dia masih di angka 58 ribuan Gitu ya Kurang lebih ya Jadi penelurusan ulang awal ini Itu dalam pola tersebut Kalian bisa lihat yang warna lingkaran warna biru ini Itu membutuhkan waktu 5-5 minggu Untuk mencapai titik terendahnya Jadi setelah 5 minggu Mereka koreksi Kemudian juga naik lagi Yang setelah itu membutuhkan waktu 4 minggu Untuk mencapai titik terendahnya Dan saat ini Hanya membutuhkan waktu 2-3 minggu Untuk mencapai titik terendahnya Jadi konsolidasi ini semakin cepat Artinya semakin baik untuk memasuki fase bull market Yang mana dipredisikan di bulan September Atau di bulan Oktober Atau di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2024 ini Makanya saya selalu katakan Momen by the dip itu adalah momen terbaik sebelum tahun 2025 Bahkan Bitcoin akan menelusuri kembali cukup dalam Untuk meyakinkan kalian bahwa bull market telah berakhir Dan kemudian akan melanjutkan trend naiknya Setelah beer market ini Kita lihat saja nih Ketika kenaikan Bitcoin mencapai ke angka 70.000 dolar Di minggu ini juga Kalau misalnya hari Minggu atau hari Senin Yang mana kalian bisa lihat Yang lingkaran warna biru ini ditolak dari atas struktur Jadi kalian bisa lihat Saat ini Bitcoin masih mengalami konsolidasi Konsolidasi atau setway Jadi semakin dekat dan dekat Kedasar pola di mana pembalikan harga sebelumnya Telah terjadi dengan terlalu menawar terjadi di area orange ini Jadi area supportnya masih kencang di angka 57.000-58.000 dolar Dan tentu saja kalian perlu ingat pola ini Jadi setelah halping Bitcoin yang kedua tahun 2016 Halping yang ketiga tahun 2020 Dan halping yang keempat tahun 2024 ini Kalian bisa lihat chartnya sudah seperti tangga Jadi memang setelah terjadinya halping Bitcoin Bitcoin disini mengalami setway atau konsolidasi Begitu juga tahun 2020 dan tahun 2024 juga demikian Mengalami setway yang cukup lumayan panjang Makanya dipredisikan di bulan September, Oktober, atau November Ini bakal berakhir sebelum masuki fase bull market Dan kalian bisa bayangkan Setelah halping Bitcoin Biasanya pemompa Bitcoin itu hingga 2 Bahkan sampai dengan 4 kali lipat pemompaannya Makanya momen by the deep Kayaknya baik-baik saja gitu ya Apalagi kalau kita pomo pas lagi biris Jangan kebalik Kadang-kadang kita lagi hijau Malah pomo untuk melakukan entry Pas lagi merah gini Malah takut-takut gimana gitu ya Padahal Kalau kita lihat well-well itu Pergerakannya di saat lagi gini nih Wah mereka lakukan entry Dengan jumlah yang sangat signifikan Jadi pas lagi market hijau Mereka sudah tenang Bukan pas lagi langsung beli ya Tapi pas lagi merah begini Bayangkan market merah ini Wah kalian bisa lihat ya 2,9 triliun dolar hilang Dari saham Pasar saham sepertinya runtuh banget Bahkan pagi ini Karena ketakutan akan resesi global Hari terburuk sejak kejadian COVID Tahun 2020 Itu terulang di tahun 2024 ini Ini kayaknya Arah-arahnya itu ya Ngeri banget gitu ya Apalagi gejolak di dunia ya Kan kalian bisa lihat bahwa Ada yang terjadinya di Iran Kemudian ada beberapa kejadian yang tidak tertuga Sehingga membuat gejolak negara itu Beberapa negara agak sedikit panas Nah ini mungkin ada khawatiran tersebut ya Bahkan 879 miliar dolar Itu hilang dari market saham Wah gila banget Ini terburuk sejak tahun 2020 ya Sejak COVID Nah ini lebih turun lagi gitu ya Lebih terjadi dan di tahun 2024 ini Dan semoga saja itu berlaku Hanya berlaku untuk pasar saham aja Tidak untuk Bitcoin Atau beberapa aset kripto lah ya Untuk cryptocurrency lah ya disini Oke disini Manajer aset senilat 1,3 triliun dolar Morgan Stanley Akan mengizinkan penasehat mereka Untuk menawarkan Bitcoin ETF spot Kepada kliennya Nah tidak hanya itu Wawancara Donald Trump Dalam kandidat presiden Amerika Serikat Dia mengatakan bahwa Mungkin kita akan melunasi utang kita Sebesar 35 triliun dolar Dengan memberi mereka sedikit Cek kripto Memberi mereka sedikit Bitcoin Dan memang dia adalah Salah satu kandidat presiden Amerika Serikat Yang pro terhadap Bitcoin lah ya Nah ini saya bilang Wajah gejolok-gejolok Yang membuat pasar Lumayan cukup curam Penurunannya ya Ini dari Tipi Iran ya Pemerintah Iran Katanya dia mengatakan Dalam beberapa jam mendatang Dunia akan menyaksikan Pemandangan luar biasa Dan perkembangan yang sangat penting Nah ini yang dikhawatirkan Sebenarnya Apakah bakal seperti apa Atau seperti apa Nggak ada yang tahu ya Oke kita lihat aja Apakah bakal terjadi perang Atau seperti apa Mudah-mudahan sih Jangan sampai terjadi lah ya Aduh Ini karena banyak kepanikan Di sini ya Nah seperti yang telah diperingatkan Ini dari si Robert Kiyosaki ya Ini penulis buku Terkenal ya Seperti yang telah diperingatkan Dia mengetweet banyak orang Bahwa kejatuhan pasar saham Telah tiba Ketika dia Kerugiannya cukup besar Nah di sini Pasar sedang ambruk Kabar baik Pasar aset sedang mengalami penjualan Ini adalah gilaan kalian Untuk menjadi lebih kaya Dibilang di sini Jadi Di saat market lagi gini Ya Artinya Artinya Itu adalah untuk melakukan entry Jangan kebalik gitu Tapi yang lebih terpukul itu Pasar saham ya Kalau pasar kripto Masih oke-oke aja lah ya Masih walaupun dia turun Misalkan ke 53 ribu dolar lagi Ya Kayaknya masih baik-baik aja gitu ya Daripada tahun 2022 23 Tahun 2024 Sudah cukup baik Perkembangan dari bitcoin Ya Untuk harganya Oke ini kita lihat Beberapa informasi Dari Shiba Inu token Ini banyak banget Yang update lagi Bahwa Harga Shiba Inu Dapat melonjak Lebih dari 700% Jika Shiba Inu Mencapai market capnya Mirip seperti Solana Jadi kalau misalkan Market cap Shiba Inu Ini kita lihat Bahwa Market cap dari Si Solana Itu 70 Miliar dolar Ya Kemungkinan Kita lihat Bahwa saat ini Shiba Masuk ke 8,5 Miliar dolar Jadi kalau 75 Bisa naiknya Hingga 700% Dan Ini Kalian bisa lihat Bahwa Market cap dari Shiba Inu Kalau naik 20 miliar dolar Aja Ini saat ini Di angka 0,3 0,2 Jadi kalau Misalkan 0,5 20 miliar dolar Kayaknya masih mungkin Banget Apalagi Kalau di atas 40 miliar dolar Jadi kalau 40 miliar dolar Mungkin Ke 1 rupiah Kayaknya baik-baik Aja nih Buat si Shiba Inu Dan Di special anniversary Ini perlu kalian ingat Bahwa Shiba Inu Adalah Masih menjadi Salah satu Memcoin Dengan kenaikan Tertinggi Sepanjang masa Bayangkan Dalam 4 tahun Terakhir Deraikan 4 tahun Ini Anniversary yang keempat Karena mereka Didirikan sejak Di bulan Agustus Tahun 2020 Oleh Riosi Yang mana Dia adalah Anonim Seorang anonim Yang mirip Seperti penemu Dari bitcoin Kurang lebih Seperti itu Jadi dia Tiba-tiba ada Kemudian Hilang Hilang itu Sejak Di tahun 2022 Atau 2023 Saya lupa Pokoknya 2022 Kayaknya Waktu akun Twitternya Sudah Tidak ada Jadi hilang Pemilik Dari Shiba Inu Jadi Ceritanya mirip Seperti Pendiri bitcoin Kurang lebih Seperti itu Nah Disini Pemampuan Shiba Inu Tidak ada yang bisa Melupakan sejarahnya Apalagi Kalau Mengakuin entry Dari Kuartal pertama Di bulan Februari Bulan Maret Di tahun 2021 Dan puncak Tertingginya Itu di bulan Oktober Atau November Lupa saya Di tahun 2021 Kayaknya Udah Baik-baik Bang Udah Kipas-kipas Aja gitu ya Saya gak nyangka juga Bisa Seperti ini Gara-gara Shiba Inu Token Makanya Saya bersyukur Banget Alhamdul Banget Itu gara-gara Pemampuan Shiba Inu Di tahun 2021 Dan tentu saja Perlu kalian ingat Bahwa Seperti Pepe Bong Floki Dan banyak banget Beberapa Mncoin Sudah mencapai Tingkat Tertingginya Di tahun 2024 Sedangkan Seperti Shiba Inu Kemudian Dogecoin Itu belum mencapai Tingkat tertinggi Makanya Ini masih ada Harapan besar Buat ke arah Sana Kalau misalkan Shiba Inu Dari saat ini Ke 1 rupiah Kayaknya Range mereka Lumayan banget Ini pergerakan Dari beberapa Parawel aja Meningkat drastis Bahkan Range nya Naik hingga 625% Yang mana Ketika market Lagi Beards Beberapa Parawel Bahkan Melakukan entry Terhadap Shiba Inu Tersebut Tidak hanya Itu juga Bahwa Shiba Inu Dalam Matauan Digital Terbaik Karena Orang ini Itu adalah Vitalik Buterin Makanya Orang Holder Tahun 2021 Mungkin Tau Siapa Pendiri Dari Shiba Inu Nggak Jauh Dari Si pendiri Ethereum Vitalik Buterin Nah Disini Kita lihat Bahwa Ada petisi Ketika Waktu itu Di tahun 2021 Bahwa Vitalik Buterin Telah melakukan Pembakaran Shiba Inu Kurang lebih 50% Dari total Supply Ada petisi Juga Bahwa Katanya Vitalik Buterin Siap Untuk Membakar Dari Shiba Inu Dari Sisa token Supply Oke Petisi Ini Kita lihat Apakah Bakal Terlaksana Apakah Bakal Terjadi Di tahun 2024 Atau Sebelum Tahun 2025 Kita tunggu Aja Yes Mungkin Itu Aja Yang dapat Sampai Kepada Kalian Semua Ingat Ingat Semuanya Subscribe Orang Dan Dior Kenapa Kalau Diku Lihat Kalian Sendiri Selalu Guna Kau Yang Aman Dan Santai Jadi Pembilan Marker Dalam Kedan Biris Bulis Dan Walaupun Kalian Tetap Tenang Dan Santui Terima Kasih